Intro Heboh, inilah pengakuan pasien Ibu Ida Dayak yang juga staff kepresidenan Beliau mengaku setelah diobati Ibu Ida sempat alami hal-hal di luar nalar manusia Seperti apa ceritanya? Mari simak terus videonya Namun sebelum lanjut ke pembahasan jangan lupa pastikan jari Anda untuk tekan tombol subscribe, like, komen dan juga tekan lonceng notifikasinya untuk mengetahui video-video terupdate dari kami Pengakuan mengejutkan datang dari Tenaga Ali Utama Kantor Staff Kepresidenan atau KSP Alimutar Ngabalin Soal Ida Dayak berhasil sembuhkan penyakit yang sudah dideritanya selama bertahun-tahun Baru-baru ini, Alimutar Ngabalin menceritakan kisahnya saat tampil di acara catatan demokrasi membahas tentang pengobatan alternatif Ida Dayak yang kini viral di media sosial Pertemuan Ngabalin dan Ida Dayak ternyata jauh sebelum viral di media sosial saat ini Sebenarnya saya sudah kenal dan bertemu Ida Dayak jauh sebelum banyak bermunculan di media sosial saat ini Ungkap Ngabalin Ngabalin mengatakan harusnya masyarakat bersyukur karena mempunyai Ida Dayak yang pada dasarnya bisa membantu orang untuk mengobati berbagai penyakit Harusnya kita bersyukur kepada Allah SWT karena telah dianugerahi orang seperti Ida Dayak itu Timpal Ngabalin Lebih lanjut Ngabalin menuturkan kesakian Ida Dayak dalam mengobati masyarakat sudah dibuktikan oleh dirinya sendiri Bahkan staf ahli perkantoran presiden tersebut menuturkan pengalaman spiritualnya ketika dalam pengobatan Ida Dayak Manakala penyakit lambung yang diderita Ngabalin sejak bertahun-tahun bisa disembuhkan Ida Dayak menggunakan minyak yang biasa digunakannya untuk mengobati pasien yang lain Saya sendiri buktikan dengan melakukan pengobatan sakit lambung yang sudah dua tahun terakhir saya cerita Alhamdulillah saat ini sudah berangsur sembuh ucap Ngabalin Tanya itu Ngabalin juga menambahkan bahwa lututnya juga ikut disembuhkan Ida Dayak kalau dulu sakitnya pasalat itu tak tertahan lagi khususnya saat rukuk dan sujud Ngabalin lanjut menuturkan kekaguman Ngabalin kepada Ida Dayak ini karena setiap dia mengoleskan minyak ke tubuh pasien pasti membaca doa dan bermunajat kepada Allah SWT terus dia itu setiap mau oleskan minyak selalu bismillah hitawakal tuwallah la haula walakuata ilabila tiru Ngabalin yang dibacakan Ida Dayak selain itu Ngabalin juga menyampaikan setiap dirinya ingin memberikan uang pasti ditolak Ida Dayak pengobatannya pun jika tidak bisa disembuhkan maka Ida Dayak akan terang-terangan mengatakan tidak bisa demikian informasi yang dapat kami sampaikan jangan lupa ikuti terus channel update artis untuk mendapatkan info-info terbaru dari kami selamat menikmati